Pada desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah jadi penghasil pelet untuk pakan ikan. Namun minimnya modal dan peralatan membuat mereka kewalahan memenuhi kuota permintaan dan melebarkan pemasaran keluar daerah Banyumas. Sementara pasangan suami istri di Jombang, Jawa Timur sukses menggeluti usaha budidaya tanaman hias Asoka Farigata sejak tahun 2007 hingga bisa merauk omset 15 juta rupiah per bulan. Sebuah desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Penembangan, Kecamatan Cilongo ditetapkan sebagai desa perikanan cerdas atau Smart V-Series Village oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah desa setempat membentuk lompok minaman diri membuat anggotakan 20 orang yang berfokus untuk mendukung ketersediaan pangan ikan dalam bentuk pelet. Sudah 3 bulan ini mereka memproduksi pelet ikan dari campuran katul, tepung ikan, tapioca, molase, vitamin, minyak ikan, tepung jagung, serta ampas kedelai. Pembuatannya pun cukup mudah, semua bahan dicampur, kemudian dikeringkan dan dicetak. Pelet yang sudah dikemas seperti ini siap dipasarkan. Namun minimnya modal dan peralatan produksi yang belum memadai menjadi kendala bagi kelompok ini untuk memasarkan hasil produksinya ke pasaran yang lebih luas dan lebih masif. Hasilnya kewalahan, apalagi kalau sudah didukung dengan peralatan yang sudah bisa apung gitu loh. Insya Allah lah siap pasar, siap mendunia lah. Dalam sepekan kelompok minaman diri bisa memproduksi sebanyak 1 tong pelet ikan dengan omset 9 juta rupiah.